Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog saya Jadi hari ini saya ada ketika di vlog baru yang namanya ngasur Atau ngantor di kasur ya kan Untuk tema pagi hari ini kita mau bahas yang simple-simple aja Jadi yang kita mau bahas pagi ini adalah tentang STCK Nah, apa sih STCK? STCK adalah surat tanda coba kendaraan Atau lebih lengkapnya surat tanda coba kendaraan bermotor Nah, contohnya seperti ini Dan kemudian berapa lama masa berlaku STCK ini? STCK biasanya berlaku selama 30 hari atau 1 bulan Karena biasanya proses untuk pembuatan STNK sekitar 14 hari sampai 30 hari rata-rata ya Jadi fungsinya sendiri adalah kita bisa pakai kendaraan baru kita Dengan menggunakan keabsahannya adalah STCK ini Nah, kemudian aman gak sih pakai STCK? Ya, selama kendaraan tersebut sesuai dengan yang terpera di STCK ini Dan STCK ini masih berlaku Artinya kendaraan ini syah untuk kita pakai Kemudian nanti sampai akhirnya kita mendapatkan STNK yang resmi seperti ini Kalau dulu, beberapa tahun yang lalu Itu masih banyak orang yang pakai stick Memakai plat kardus dipercinsikan tes Tentu saja itu tidak sah Tapi kalau misalkan kita pakai plat sementara Yang sesuai dengan yang tertera di STCK ini Dan STCK ini masih berlaku sesuai kendaraan tersebut Maka kendaraan tersebut sah untuk kita pakai Sah untuk kita pakai di jalan Bahkan di jalan raya Sambil menunggu STNK-nya jadi Karena proses membuatkan STNK itu Biasanya memakan waktu sekitar itu tadi 14 hari sampai 30 hari Jadi kita dulu ya Mungkin masih ada beberapa teman-teman kita Yang masih awam dan belum tahu Apakah aman berkendara menggunakan STCK Sejauh ini sih aman Selama memenuhi ketentuan-ketentuan Itu tadi ya kan STCK-nya sesuai dengan bendaraannya Dan masa berlakunya masih aktif Yaitu biasanya 30 hari setelah STCK ini diterbitkan Dan biasanya satu paket Dengan plat nomor sementaranya juga Oke mungkin itu dulu untuk vlog kali ini Apabila ada pertanyaan atau pengalaman dalam menggunakan STCK Bisa tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya